Sebagai mana yang diketahui sebelumnya, di Kabupaten Brau tercatat 15 partai politik dinyatakan telah melakukan verifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat menjadi peserta pemilu 2019. Ke-15 partai politik tersebut terdiri dari 12 parpol lama dan peserta pemilu 2014 dan 3 parpol baru. Parpol lama terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Sementara parpol baru yakni Partai Garuda, Partai Berkarya, dan Partai Persatuan Indonesia. Sedangkan Partai Solidaritas Indonesia tak ikut verifikasi parpol. Meski tak mengikuti verifikasi parpol Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Brau, belakangan diketahui turun mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum Brau pada selasa 17 Juli 2018 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua KPU Brau Robi Maula membenarkan jika Partai Solidaritas Indonesia memang mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya. Dikatakannya meski tak ikut verifikasi parpol, namun KPU Republik Indonesia telah menetapkan Jika PSI sebagai salah satu partai peserta pemilu 2019. Hal tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan KPU Republik Indonesia nomor 58-PL.01.1 Garis Datar KPT-03-KPU-2 Romawi-2018 tentang Peretapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota tahun 2019. Salah satu pertimbangan sekaligus dasar hukum berhaknya PSI mendaftarkan bakal calegnya untuk pemilu 2019. Dikatakan Robi, yakni Pasal 173 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, di mana dalam verifikasi tersebut tak mengharuskan 100% Kabupaten Kota memiliki kepengurusan partai politik, melainkan diatur minimal 75% kepengurusan di tingkat Kabupaten Kota. Memang di Kabupaten Berau saat itu tidak ada verifikasi, tetapi berdasarkan putusan KPU nomor 58, garis miring PL.01.1, garis datar KPT, garis miring 03, garis miring KPU, garis miring Romawi-2, garis miring 2018 tentang penetapan partai politik serta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota tahun 2019 yang menyebutkan di dalamnya bahwa Partai Solidaritas Indonesia adalah peserta pemilu 2019 dan oleh karena hal tersebut, maka PSI memiliki hak yang sama di setiap Kabupaten Kota, bahkan di setiap provinsi dan di Indonesia untuk menyertakan bakal calon legislatifnya pada tanggal 4 sampai 17 Juli kemarin. Terima kasih.